Pendidikan dapat membuka kesempatan bagi kaum miskin dan juga menengah untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas ekonomi mereka. Dan prinsip penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 31 di mana mengatakan setiap orang berhak mendapatkan pengajaran sampai mereka dihajar oleh kehidupan. Diberitakan kalau sejumlah calon mahasiswa baru itu mengundurkan diri karena nggak sanggup bayar UKT yang telah ditetapkan. Misalnya, Nafai tidak jadi kuliah di Medan karena baru tahu kalau UKT atau uang kuliah tunggal yang ditetapkan di fakultasnya 8,5 juta per semester atau 1,4 juta per bulan. Lalu ada 50 calon mahasiswa di Riau yang tidak bisa lanjut kuliah karena UKT-nya mahal dan belum bisa membayar. Dan ini bukan cerita baru, karena dari tahun-tahun sebelumnya sudah banyak korban komersialisasi pendidikan. Makanya sempat rame di awal tahun 2024 di mana kampus ITB tempat AUKULIAH dulu itu bekerjasama dengan salah satu program pinjaman online untuk menciptakan program student loan atau cicilan pendidikan sebagai solusi untuk mereka yang nggak bisa bayar UKT. UKT atau uang kuliah tunggal merupakan biaya pendidikan yang harus dibayar oleh mahasiswa program sarjana di awal masa semester. Nilainya berkisar 15-60 juta per semester tergantung program studi yang kita pilih dan kita masuk kelompok ekonomi yang mana. Walaupun begitu, ini cukup mahal ya dibandingkan dengan penghasilan masyarakat Indonesia yang berkisar 5-10 juta per bulan. Dan ada beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi kalau mahasiswa itu tidak bayar UKT. Dan konsekuensi yang paling ringan adalah tidak mendapatkan program akademik. Bisa jadi, kita dilarang untuk menghadiri kuliah, seminar, ataupun kegiatan akademik lainnya. Dalam beberapa kasus, mahasiswa itu boleh datang ke kelas untuk mengikuti kuliah tapi tidak boleh ikut ujian. Dengan kata lain, mahasiswa itu tidak dapat melanjutkan ke semester berikutnya karena di semester tersebut, dia tidak bisa dapat nilai. Lalu konsekuensi yang kedua dan ini lebih buruk adalah mahasiswa itu dapat dipaksa oleh kampus untuk mengambil cuti kuliah. Dengan kata lain, mahasiswa itu tidak boleh lagi untuk hadir di kelas dan kehilangan kesempatan untuk belajar selama dia tidak bisa bayar UKT. Dan ini yang masih menengah. Konsekuensi terburuk adalah drop out. Dan dengan drop out, berarti kamu tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa di kampus tersebut dan tidak lagi bisa melanjutkan program sarjana. Jadi, konsekuensi untuk tidak bayar UKT itu bisa sangat berdampak buruk pada pengembangan pribadi dan juga kesempatan karir. Nah, sebelum kita bahas UKT itu lebih dalam, kita perlu mengenal jalur untuk masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama adalah seleksi nasional bisa berdasarkan prestasi ataupun tes. Dan yang kedua adalah seleksi mandiri. Setiap jalur itu punya cara bayar yang berbeda-beda. Untuk seleksi nasional itu lebih murah karena mahasiswa cuma perlu bayar komponen UKT. Sedangkan untuk mahasiswa seleksi mandiri itu perlu bayar lebih mahal karena harus bayar UKT dan juga iuran pengembangan institusi. Dan supaya pembahasannya itu tidak terlalu melebar, kita ambil studi kasus dari tiga kampus top yang ada di Indonesia. UI, Universitas Indonesia, ITB, Institut Teknologi Bandung, dan juga UGM, Universitas Gajah Mada. Di mana perbandingan untuk kuota dari seleksi nasional dibandingkan seleksi mandiri itu adalah 1 banding 1. 50 banding 50. Yang mana berarti jumlah mahasiswa seleksi nasional itu sama dengan jumlah mahasiswa dari seleksi mandiri. Dan berdasarkan data dari keputusan rektor UI tahun 2024, itu telah ditetapkan kalau iuran pengembangan institusi berkisar 7,8 juta sampai dengan 32,3 juta. Lalu ada UKT yang berkisar 500 ribu sampai dengan 20 juta. Kemudian untuk Institut Teknologi Bandung, iuran pengembangan institusi berkisar 12,5 juta sampai dengan 25 juta. Lalu untuk UKT, 500 ribu sampai dengan 12,5 juta. Dan terakhir, untuk Universitas Gajah Mada, untuk pengembangan institusi itu up to 30 juta, dan untuk UKT itu up to 15 juta. Nah, berdasarkan data-data tadi, kalau kita ambil rata-rata, maka kita bisa menghitung untuk biaya pendidikan bagi kaum kelas menengah ataupun middle income itu berkisar 10 sampai 20 juta per semester. Dan ini jauh lebih mahal dibandingkan zamanku dulu, periode 2019 sampai 2023, yang mana cuma 5 juta per semester. Naik 2 sampai 4 kali lipat. Dan ini belum menghitung biaya kehidupan, seperti transportasi, makan, dan juga kos. Jadi, kalau kedua orang tua dari calon mahasiswa itu bekerja, serta dapat gaji UMR, maka lebih dari 30% penghasilan mereka itu dialokasikan untuk pendidikan anak-anaknya. Makanya, banyak juga mahasiswa dan juga calon mahasiswa yang terancam nggak bisa kuliah karena nggak bisa bayar UKT. Berdasarkan undang-undang, Indonesia memprioritaskan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Dan APBN Indonesia di tahun 2024 adalah Rp3.300 triliun. Maka kita bisa menghitung bahwa anggaran pendidikan adalah Rp665 triliun, yang mana anggaran ini akan digunakan untuk 3 hal utama. Yang pertama, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan seperti beasiswa, Kartu Indonesia Pintar, dan juga dana bos. Lalu yang kedua, membangun sarana-prasarana di daerah 3T tertinggal terdepan dan terluar. Dan yang terakhir, menguatkan lapangan kerja untuk vokasi dan juga sertifikasi. Namun sayangnya, alokasi ini tidak full 100% dan masih dibagi-bagi lagi. Dan yang didapatkan oleh Kementerian Diput Ristek itu cuma 15% atau Rp98,9 triliun. Jadi, cuma 2,9% dana APBN yang dianggarkan untuk pendidikan. Dan kita perlu ingat, kalau pendidikan itu ada beberapa tingkatan. Ada sekolah dasar, ada sekolah menengah, dan ada sekolah tinggi. Jadi, alokasi bersih dari anggaran negara untuk pendidikan tinggi itu cuma 0,9% dari APBN. Lalu, kalau kita menghitung sekolah tinggi milik negara seperti STIN ataupun STAN, maka total alokasi APBN untuk pendidikan tinggi adalah 1,6%. Anggaran yang tipis inilah yang menjadi dalih bagi kampus dan juga Kementerian Pendidikan untuk menaikkan UKT setiap tahunnya. Apalagi, pemerintah telah memberikan otonomi ataupun kewenangan kepada kampus sejak 1999 lewat perubahan status menjadi PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Sehingga, universitas boleh membangun bisnis sendiri dan mencari pendanaan melalui kerjasama dengan swasta. Ini baik, tapi ada dampak negatifnya. Subsidi dari pemerintah kepada kampus tersebut itu dikurangin, bahkan dicabut. Akibatnya, kampus yang sudah berstatus menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum itu mengambil jalan yang paling mudah untuk bisa beroperasional secara baik, menaikkan UKT dan juga iuran pengembangan institusi. Sebuah solusi mudah bagi kampus yang akhirnya jadi masalah berat bagi para mahasiswa dan calon mahasiswa. Dalam hidup ini, kita mengenal istilah Multiple Approach yang mana ada pepatahnya, ada seribu jalan menuju Roma. Yang artinya, dari satu masalah, ada banyak cara untuk menyelesaikan. Tapi, karena cara ini, itu bukan dari pemerintah, akhirnya mahasiswa itu come up dengan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah mereka secara sporadis, secara masing-masing. Ada yang daftar beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar dan juga peningkatan prestasi akademik, lalu ada juga yang ngajar les privat seperti aku dulu. Bedanya, aku dulu ngajar untuk nambah uang jajan, tapi ada mereka yang memang ngajar untuk mendapatkan uang untuk membayar uang kuliah. Dengan tarif rata-rata 100 ribu per jam, kita bisa dapat 500 sampai 1 juta per minggu, atau 2 sampai 4 juta per bulan. Dan ini rasa-rasanya cukup untuk sebagian besar mahasiswa yang memang punya bakat untuk mengajar. Lalu, bagaimana untuk mereka yang tidak punya bakat mengajar? Ada program kampus yang namanya Wira Usaha, seperti tahun 2012, aku ikut program BNI Mitra Kampus, dan dapat modal usaha itu 10 juta. Dan kalau mahasiswa itu kurang pintar, tidak punya bakat usaha, serta tidak beruntung untuk mendapatkan beasiswa, akhirnya juga tidak sedikit yang mengambil pinjaman ke keluarga ataupun kerabat mereka. Dengan harapan, nanti setelah bekerja, kita bisa mengembalikan apa yang kita pinjam untuk kuliah. Tapi, kalau kamu lahir dari keluarga serta lingkungan yang miskin, di mana nggak ada orang yang bisa bantu kamu, kampus itu udah kasih solusi yang sangat pintar. ambil pinjaman online lewat platform dana cita. Kamu bisa cicil kuliah dengan opsi sampai 12 bulan, dan berdasarkan simulasi dana cita, cicilan 12 bulan itu Rp1.291.667 per bulannya. Kemudian di semester depan, kan kita perlu untuk ambil UKT lagi, padahal UKT semester sekarang itu belum lunas. Jadi, bisa jadi, total cicilan dari keluarga yang ambil pinjaman di dana cita, itu mencapai Rp2,6 juta per bulan. Dan solusi ini telah digunakan oleh lebih dari 28 ribu pelajar serta mahasiswa, dan ini solusi yang mantap banget. Pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi, bukan wajib belajar. Artinya, tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK, itu wajib masuk per bulan ini. Ini sifatnya adalah pilihan. Kata seorang pejabat Kemendikbud yang namanya kuliah, itu adalah kebutuhan tersier. Yang namanya pendidikan primer adalah pendidikan dasar 12 tahun. SD, SMP, dan SMA. Kuliah itu nggak perlu. Walaupun mungkin kamu pintar, kalau kamu nggak sanggup bayar UKT, ya nggak usah kuliah. Kan itu kebutuhan tersier. Toh, kalaupun kamu ngaku pintar, tapi nggak bisa dapat beasiswa, itu kan artinya pintar kamu biasa-biasa aja. Pintar di kelas mungkin. Atau mungkin pintar di keluarga kamu. Gitu. Maksud ibu dari pejabat Kemendikbud. Artinya, di level nasional, itu kamu nggak ada pintar-pintarnya sama sekali. Masalahnya, di Indonesia, lulusan SMA ataupun SMK itu mau jadi apa? Berdasarkan data dari BPS, tingkat pengangguran level SMA itu 6,73% dan tingkat pengangguran dan tingkat pengangguran level SMK itu 8,62%. Walaupun lulus sarjana juga tidak menjamin kita untuk mendapatkan pekerjaan, tapi berdasarkan statistik serta informasi, peluang sarjana untuk mendapatkan kerja serta gaji yang lebih baik itu lebih besar. Hal ini bisa kita konfirmasi ke banyak situs lawangan kerja seperti Jobstreet, Glintz, ataupun Locker ID. Di mana S1 itu jadi syarat mutlak untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi yang namanya orang mendapatkan uang itu S1 jadi syarat primer atau syarat utama. Dan kalaupun menteri-menteri pendidikan kita sekarang banyaknya yang lulusan dari negara barat, kita bisa belajar ambil yang baik-baiknya. Contohnya student loan atau pinjaman kuliah harus di-provide oleh pemerintah tanpa bunga dan bukan diberikan kepada swasta yang memberikan bunga tinggi sampai 20% per tahun. Lalu untuk pembayaran cicilan pinjaman nanti, pemerintah bisa potong dari gaji seperti halnya pemerintah itu potong pajak. Dan oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan ekosistem sehat, menciptakan lapangan kerja, sehingga bisa menyerap lulusan sarjana ini. Dan itu adalah kritik serta beberapa solusi yang ditawarkan oleh channel Andre Tuan. Pemerintah yang isinya orang-orang pintar yang kuliah S1, S2, bahkan S3, itu harusnya bisa menciptakan dan memikirkan hal yang lebih baik lagi. Nah, mungkin segitu dulu aja bahasan kita tentang Buddha Kampus Merdeka. Semoga segera ketemu win-win solution untuk semua stakeholder, khususnya mahasiswa yang sekarang jadi korban utama dari komersialisasi pendidikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.